Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera selalu untuk Bapak dan Ibu semua Semoga Bapak dan Ibu semua selalu berada dalam kesuksesan Diraih apa yang dicita-citakan Bapak dan Ibu pada video kali ini Saya akan menyampaikan terkait dengan Permendikbud nomor 29 tahun 2014 Tentang kesalahan penulisan atau ijasa rusak Ini banyak sekali di satuan pendidikan Yang bertanya terkait dengan bagaimana Kalau seandainya ada ijasa yang rusak Ada ijasa yang salah menulis Pada video kali ini Saya akan menyampaikan bagaimana mekanismenya Tata caranya dan semuanya akan dijelaskan Baik Bapak dan Ibu Kita lanjutkan Nah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Telah mengeluarkan satu aturan Yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Ini tentang pengesahan Potokopi ijasa Surat tanda tamat belajar Surat keterangan pengganti ijasa Surat tanda tamat belajar Dan surat penerbitan Surat keterangan pengganti ijasa Surat tanda tamat belajar Jenjang pendidikan dasar dan menengah Nah ini Peraturan ini mengatur Terkait dengan Tata cara dan format Yang perlu dipersiapkan oleh Satuan Pendidikan Dan juga perlu diketahui oleh Masyarakat umum Apabila ada Yang salah nulis Ijasannya rusak Ijasannya hilang Mohon dicermati baik-baik Sampai tuntas Sampai selesai Supaya Apabila Bapak dan Ibu Mengalami kasus-kasus Seperti ini Dapat Terselesaikan dengan Baik Nah Bapak dan Ibu Di bab tiga Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 ini Mengatur Satu Penerbitan Surat keterangan Pengganti ijasa Atau SRTB Karena ijasa yang asli Hilang Atau rusak Tidak dapat dibaca Sebagian atau seluruhnya Dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan Yang bersangkutan Jadi Apabila ada yang Ijasannya Hilang Atau rusak Itu yang Menandatanganinya Adalah Kepala Satuan Pendidikan Yang bersangkutan Dan Diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Sesuai dengan Kewenangannya Dengan Persarat Pemohon Dapat Menunjukkan Surat keterangan Kehilangan Dari Kepolisian Dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Ditanda tangan Di atas Menteri Jadi Pertama Bapak Ibu Kalau seandainya Ijasannya Hilang Atau rusak Maka yang Menandatanganinya Nanti formatnya Ada di bagian Akhir Bapak Ibu Dapat melihat Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Ya Ada di bagian Akhir Nanti diberikan Contohnya Jadi yang Menandatanganinya Adalah Kepala Satuan Pendidikan Diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Yang kedua Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Atau STTB Karena Ijasah Yang asli Hilang Atau rusak Tidak dapat dibaca Sebagian Atau seluruhnya Dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan Hasil Penggabungan Dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Apabila Satuan Pendidikan Sudah digabung Dengan syarat Permohon Kalau sudah digabung Ya Bapak Ibu Dengan syarat Permohon Dapat menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan Dari kepolisian Dan surat Pernyataan Tanggung jawab Butlak Tanda tangan Jatuh materai Jadi kalau seandainya Ada sekolah yang merger Merger itu Adanya menggabungkan Satu atau dua Sekolah Atau lebih Menjadi satu sekolah Nah Nah Kalau seandainya itu Sekolahnya digabung Dimerger Maka Kepala Satuan Pendidikan Yang sesuai Dengan nomor Kelatur baru Misalkan SDA Dan SDB Digabungkan Ya Menjadi SDA Maka apabila Siswa SDB Yang menandatanganinya Nanti SDA Kemudian yang ketiga Penerbitan surat Keterangan Pengganti Ijasa Atau STTB Karena Ijasa yang asli Hilang Atau rusak Tidak Dapat Dibaca Sebagian Atau seluruhnya Dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan Sesuai dengan Nomor Kelatur baru Dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Apabila Satuan Pendidikan Sudah berganti Nama Dengan syarat Pemohon Dapat menunjukkan Surat keterangan Kehilangan Dari kepolisian Dan surat Pernyataan Tanggung jawab Hutlak Ditanda tangannya Di atas materai Misalkan Ada sekolah Berganti nama Yang tadinya Sekolahnya Hasil penggabungan Misalkan SDA Misalkan SDB Misalkan Diganti SDA Maka yang Menandatangannya Adalah SDA Sesuai dengan Nomenklatur yang baru Kemudian Nomor 4 Penerbitan Surat keterangan Pengganti Ijazah Atau STTB Karena ijazah Yang asli Hila Atau rusak Tidak dapat Dibaca Sebagian Atau seluruhnya Dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten Kota Asal Yang Membidangi Pendidikan Apabila Satuan Pendidikan Sudah tidak Beroperasi Atau tutup Dengan syarat Pemohon Dapat menunjukkan Surat keterangan Kehilangan Dari kepolisian Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Di tanda tangan Di atas keterai Dan menghadirkan Dua orang saksi Teman lulus Satu angkatan Pada sekolah yang sama Dengan menunjukkan Bukti yang sah Nah Yang poin 4 ini Apabila Sekolahnya sudah Tidak ada Sudah tutup Atau tidak Beroperasi lagi Yang menanda tangannya Adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Kabupaten Kota asal Bukan Kabupaten Kota yang lain Ya Tapi ada syarat Tambahannya Yaitu Menghadirkan Dua orang saksi Teman lulus Satu angkatan Ya Nanti Si saksi tersebut Menanda tangani Surat keterangan saksi Contohnya nanti Ada di bagian Akhir Ya Kemudian Pasal 7 Penerbitan Surat keterangan Pengganti Ijasa Atau STTB Karena ijasa Yang asli Hilang Atau rusak Tidak dapat dibaca Sebagian Atau seluruhnya Bagi pemohon Yang tidak ada Data diri Pada sekolah Maupun Dinas tempat Tetapi Pemohon Memiliki Bukti Dua orang saksi Teman lulus Satu angkatan Pada sekolah Yang sama Dilakukan Oleh Kepala Satuan Pendidikan Yang bersangkutan Dengan syarat Pemohon dapat Menunjukkan Surat keterangan Kehilangan Dari kepolisian Surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak Ditanda tangan Hidrat sematerai Dan menghadirkan Dua orang saksi Teman lulus Satu angkatan Pada sekolah Yang sama Nah Kalau seandainya Datanya di sekolah Tidak ada Di dinas pendidikan Tidak ada Tetapi Yang bersangkutan Dapat menunjukkan Dua orang saksi Bahwa Orang tersebut Pernah sekolah Dan lulus Dengan menghadirkan Dua orang saksi tadi Contohnya Nanti ada di bagian akhir Lalu yang kedua Di pasal tujuh Penerbitan Surat keterangan Pengganti Ijazah Atau STTB Karena ijazah yang asli Hilang atau rusak Bagi pemohon Yang tidak ada data dirinya Pada salah satu Jenjang pendidikan Atau lebih Maupun dinas tempat Dan pemohon Tidak memiliki bukti Apapun Dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Yang mempidangi Pendidikan selempat Dengan syarat Pemohon dapat Menunjukkan Surat keterangan Kehilangan Dari kepolisian Surat pernyataan Tangguh jauh butlak Ditanda tangan Di atas materai Dan harus Melalui proses Penyidikan oleh Kepolisian Dibuktikan dengan Berita acara Pemeriksaan Nah Kalau seandainya Tidak ada data dirinya Ya Apa Tidak ada Dia itu Tidak ada data diri Dimana-mana gitu kan Maka Ini prosesnya Harus melalui Proses penyidikan Oleh kepolisian Dibuktikan dengan Berita acara Pemeriksaan Kemudian Pasal delapan Penerbitan Surat keterangan Pengganti Ijazah paket Yang dikeluarkan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Yang membindangi Pendidikan Karena Ijazah paket Atau kesaraan Yang asli Hilang Atau rusak Dilakukan Oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Asal Yang membindangi Pendidikan Dengan syarat Pemohon dapat Menunjukkan Surat keterangan Kehilangan Dari kepolisian Dan surat Pernyataan Tanggung Jawa Mutlak Ditanda tangan Di atas Materai Pasal delapan Poin dua Penerbitan Surat keterangan Pengganti Surat keterangan Yang berpenghargaan Sama SKYBS Yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Karena SKYBS Yang asli Hilang Atau rusak Dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi Asal Yang membindangi Pendidikan Dengan syarat Pemohon dapat Menunjukkan Surat keterangan Kehilangan Dari kepolisian Dan surat Pernyataan Tanggung Jawa Mutlak Ditanda tangannya Di atas Materai Nah Bapak dan Ibu Ini adalah Contoh Surat keterangan Pengganti Ijasa Atau STTB Sekolah yang Masih operasional Masih ada Tapi Ijasanya Itu Ada datar nilainya Ini Contohnya Bapak dan Ibu Yang atas Itu Kop sekolah Kemudian Nomornya Nomor sekolah Disini ditulis Yang bertanda tangan Di bawah ini Kepala sekolah Apa Kabupaten Apa Provinsi Apa Berdasarkan Surat keterangan Laporan kehilangan Dari kepolisian Disetuliskan Nomornya Tanggalnya Dituliskan Tahunnya Dituliskan Dan surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Dari pengumuman Menerangkan Bahwa Tuliskan Sesuai dengan Nama yang Diusulkan Ya Dan Ini Diketahui oleh Kepala Dinas Perjalanan Kabupaten Kota Asal Yang ada Datar nilainya Jadi wajib Surat keterangan Pengganti Ijasa Harus melampirkan Datar nilai Yang ada Di sekolah Ya Ini ada Catatan nomor 2 Format Disesuaikan Dengan Ijasa Atau STB Tahun Kelulusan Yang bersambutan Ingat Tahun 2000 Sampai Dengan 2004 Tidak ada Nilai Di Ijasa Atau STB Ini contoh Yang Surat keterangan Pengganti Ijasa Lalu Ini adalah Contoh Surat keterangan Pengganti Ijasa Sekolah Masih Operasional Tapi Tidak ada Datar nilainya Contohnya Seperti Begini Sama Formatnya Seperti Yang tadi Disebutkan Tetapi Tidak Harus Mencantumkan Datar nilai Kalau tadi Kan harus Mencantumkan Datar nilai Kemudian Yang ketiga Contohnya Format Surat keterangan Kesalahan Penulisan Formatnya Biasa Dituliskan Ini dibuat oleh Sekolah Surat keterangan Kesalahan Penulisan Ijasa Nomornya Dituliskan Nomor sekolahnya Yang bertanda tangan Di bawah ini Kepala sekolah Apa Keputin apa Provinsi apa Menerangkan Bahwa Sebutkan Kalau ada yang rusak Terdapat Kesalahan Penulisan Misalkan Masalah Begitu ya Seharus Misalkan Namanya A Ternyata Tertulis B Misalkan M nya Satu Misalkan Contoh Muhammad Ada Muhammad Contohnya Ada M nya Satu Ada M nya Dua Maka Ini Kesalahan Penulisan Nama Lalu Kemudian Ini yang Surat Keterangan Ijasa Rusak Sekolah Masih Operasional Tidak Ada Dator nilainya Ya Ini yang Ini contohnya Pada ibu Untuk yang Rusak Mengalami Kerusakan Pada apa Misalkan Sobek Rusak Seperti itu Kemudian Ini Surat Keterangan Pengganti Ijasa Sekolah Sudah Tidak Operasional Atau Tutup Nah Kalau yang Tutup Bedanya Kalau yang Masih Operasional Tadi Ditanda Tangani oleh Kepala Sekolah Kalau yang Sudah Tutup Itu oleh Dinas Pendidikan Contohnya Seperti ini Bapak dan Ibu Ya Contoh Keterangannya Ini Penamaannya Kalau Kalau Seandainya Menggunakan Kepala Dinas Pendidikan Kebudaya Dan Kebudayaan Kan Di Beberapa Daerah Banyak Yang Nomenklaturnya Itu Berbeda-beda Ada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Misalkan Ada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Ini Disesuaikan Dengan Nomenklatur Yang Dibiliki OPD Tersebut Kemudian Ini Adalah Surat Keterangan Pengganti Ijasa Bagi Sekolah Yang Tidak Operasional Atau Tutup Ijasa Tidak Ada Nilainya Tidak Ada Daftar Nilainya Ditanda Tangannya Oleh Dinas Pendidikan Sama Seperti Yang Tadi Di Atas Lalu Ini Adalah Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijasa Sekolah Sudah Tidak Operasional Atau Tutup Dibuat Dinas Pendidikan Kemudian Surat Keterangan Kerusakan Ijasa Sekolah Sudah Tidak Operasional Yang Rusak Sama Oleh Dinas Pendidikan Contohnya Seperti Ini Lalu Surat Keterangan Pengganti Ijasa Paket Kesetaraan Ini Sama Kalau Yang Kesetaraan Itu Dibuat Oleh Dinas Pendidikan Nomor Keterangan Disesuaikan Lalu Ini Surat Keterangan Kerusakan Ijasa Paket Misalkan Yang Rusak Dibuat Dinas Pendidikan Formatnya Seperti Ini Sesuai Dengan Permendiput Nomor 29 Tahun 2014 Nah Yang Perlu Dibuat Oleh Yang Bersangkutan Yang Hilang Ijasahnya Itu Yang Pertama Adalah Surat Tanggung Jawa Mutlak Ini Ditempel Ditempel Foto Dari Sekolah Sekolah Misalkan Kalau Tadi Yang Dinas Pendidikan Tetap Ditempel Ditempel Foto Ukuran 3x4 Cap 3 jari Tengah Tangan Kiri Ini Yang Perlu Diperhatikan Bahwa Yang Harus Dipersiapkan Adalah Foto Materai Surat Pernyataan Tanggung Jawa Telak Keterangan Saksi Kalau Seandainya Surat Keterangan Kehilangan Dari Kepolisian Kalau Seandainya Ingin Menguatkan Juga Bisa Ditambahkan Dengan Keterangan Lain Yang Kira-kira Dapat Menguatkan Yang Bersangkutan Membuktikan Bahwa Hilang Atau Salah Misalkan Salah Kalau Kesalahan Baiknya Kalau Kesalahan Nama Baiknya Dalam Kiri Dengan Akte Lahir Misalkan Atau Keterangan Lain Identitas Diri Yang Sesuai Dengan Aturan Hukum Yang Berlaku Itu Saja Mungkin Pernan Ibu Yang Bisa Sampaikan Mudah-mudahan Ini Dapat Memberikan Pencerahan Bagi Satuan Pendidikan Bagi Masyarakat Apabila Mengalami Kasus Seperti Ini Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh